Heboh Ayu Ting Ting gelar lamaran tadi malam, Umi Kalsum dan Ayah Rozak kompak pakai seragam ini. Sosok calon suami Ayu Ting Ting rupanya bukan orang sembarangan, berpangkat letkol. Kabar mengejutkan datang dari pedangbud Ayu Ting Ting tak pernah terdengarkan dan kekasih baru. Ayu justru datang dengan kabar bahagia. Pelantun lagu Sambaladu tersebut digabarkan telah menggelar lamaran secara diam-diam tadi malam. Kabar tersebut bermula dari beredarnya sebuah foto yang menunjukkan undangan bertuliskan nama asli sang pedangbud. Dalam foto yang beredar terpapang file susunan acara yang bertuliskan keterangan lamaran. Namun sayang tidak semua bagian susunan acara diperlihatkan ke publik. Isu pun semakin memanas ketika penggemar mendapati Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum mengunggah fotonya dengan sang suami dalam balutan pakaian senada berwarna coklat di media sosialnya. Umi Kalsum memakai dres setelan dan Ayah Rozak memakai setelan koko serta kain batik yang diikatkan di pinggang. Mereka berdua berfoto di depan dinding dengan dekorasi khas lamaran maupun pernikahan bertabur bunga. Sayang unggahan tersebut sudah dihapus oleh Umi Kalsum. Melihat kabar tersebut banyak warganet yang penasaran terkait sosok pria yang berhasil memikat hati Ayu Ting Ting. Dalam unggahan foto yang beredar akun tersebut juga menyebut calon suami Ayu merupakan seorang let call. Masya Allah Ayu Ting Ting akhirnya lamaran juga ikut seneng gak kaleng-kaleng dapetin TNI pangkat let call tulis akun tersebut. Bahkan akun tersebut juga mengunggah diduka foto-foto calon Ayu Ting Ting itu. Inilah beberapa potret tampan pria yang disebut-sebut berhasil melamar Ayu Ting Ting. Melihat kabar tersebut warganet pun langsung dibikin heboh. Banyak dari mereka yang mengucapkan selamat dan ikut bahagia. Tak sedikit pula yang kaget karena belakangan Ayu Ting Ting digabarkan tengah dekat dengan artis Boy William. Wah selamat ya buat Kak Ayu. Semoga Sakinah Mawadawa Rohmah sampai ke Pelaminan. Semoga Sakinah Mawadawa Rohmah sampai ke Pelaminan.